Assalamualaikum, Halo semua Kali ini Bunda Giana akan menghadirkan Video tentang cara membuat Sarung pantal dengan kain perca Silahkan disimak Langkah awal, siapkan Kain perca dengan lebar 5 cm panjang Sepanjangnya Kita butuh 8 motif berbeda Kemudian kita sambung Dengan jahit-jahit begini 4 motif jahit menjadi 1 Jadi nanti ada 2 lembar Masing-masing dengan 4 motif berbeda Setelah dijahit, kemudian Potong serong seperti di gambar Untuk besarnya Sesuai dengan keinginan Bunda masing-masing Setelah itu kita potongnya Sama rata Jadi kalau misalnya 10 cm Jadi kita potong sama 10 cm semua Saat memotong Bedakan arah Jangan semua menghadap Jangan semua arahnya Motongnya serong ke kanan semua Ini 2 motif Bedakan ada yang serong ke kanan Ada juga yang serong ke kiri Untuk memudahkan pekerjaan Di setrika juga Tidak apa-apa Jadi kita akan lebih mudah untuk Potong-potong Karena kain sudah rata Habisnya dari awal ya Bunda setrika Tapi tidak apa-apa Terlambat Asal setrika Setelah digunting semua Ada yang serong ke kanan Atau yang serong ke kiri Kemudian atur Seperti di gambar ya Jadi dua baris Yang nantinya akan membentuk Segitiga Kemudian kita akan menjahit Satu persatu bagian Yang sudah disambung Semarkan pentul Untuk memudahkan Jadi setiap sambungan Kita pentul dulu ya Kemudian kita jahit Setelah bagian paling kiri selesai Kemudian kita lanjut Menjahit perbagian Di sebelahnya Caranya sama Dengan yang sebelah kirinya Lanjut Menggabungkan keduanya Antara bagian kiri Dengan kanan Kita jahit lurus saja Jadi hasilnya Setelah kita jahit semua Ada puncaknya Begitu-begitu Membentuk segitiga Untuk panjangnya Itu terserah ya Yang sesuai kita Yang akan kita mau buat apa Jadi sesuaikan saja Kemudian kita ambilkan Yang panjang Untuk samping-sampingnya ya Saya akan menjahit Untuk atas Kemudian saya ukur Untuk panjang dan lebarnya Tarung bantal Yang akan saya buat Kemudian setelah itu Saya akan menjahit juga Untuk tepi kanan dan kiri Setelah tepi kanan kiri Atas bawah sudah terjahit Kemudian saya akan menggunting Buka angin Sesuai dengan ukuran Ya Ini yang akan digabung nanti Dengan bisa angin Kemudian jahit bisa angin Dengan kain yang tadi Kita sambung-sambung Setelah itu Jahit kuil Atau menggabungkan Ini tadi Apa kain dengan bisa angin Sesuai dengan sambungan Jadi saya akan menjahit Tiap sambungan itu Supaya Menyatu ya Antara kain dengan bisa angin Untuk jahit kuil Terus ya Mau lurus Atau diagonal Atau horizontal Terserah Sesuai dengan Selesai Ini bunda Sudah selesai mengkuil Bunda tadi mengkuil Dengan jarak vertikal Jadi lurus-lurus saja Kemudian Untuk kain yang belakang Bunda sudah mempunyai kain Ini sudah dipakai ya Kain perca juga sebetulnya Tapi lumayan besar Jadi saya akan sesuaikan Untuk bagian belakang Dan untuk lidahnya juga Ini sebetulnya Caranya sama Dengan Video bunda Sepertinya Dalam Situl Membuat Tarun Sampai Ya Harunnya sama Kita buat Tidak Untuk lebih lengkap Caranya silahkan Klik link di atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa tidak menonton! 3 Langkah terakhir Jangan lupa untuk Medaid sedikit Untuk bingkainya Bisa tidak mengobras Tapi Bisa kalian mau mengobras Silahkan diobras Tidak apa-apa Ini dia tampilan sarung bantal dengan kain perca Belakangnya tidak sambungan ya Bukan perca yang sambung-sambungan Ini dia tampilannya Kita masukkan di bantal Unik bukan? Silahkan mencoba untuk yang ingin sarung bantal unik dan lain daripada yang lain Selamat mencoba